Assalamualaikum Jumpa lagi Dengan video Bengkel Logika Pada video ini kita coba bahas Tentang Pemanggang Sandwich Ataupun Sandwich Toast Dimana kasusnya adalah Panggangan ini Lama tidak terpakai Sehingga pada saat Dipakai Pemanggangan ini Tidak menyala Atau tidak Bisa memanaskan Maka kasus seperti ini Kerusakannya Bisa Beberapa penyebab Nah ini kita coba cek satu per satu Yang pertama kita cek dulu Kabelnya Kita ukur dengan avometer Apakah kabelnya tidak berkarat Ataupun pada saat diukur Menunjukkan arah jarum yang bergerak Ataupun Apodigital Menunjukkan nilai angka resistansi tertentu Nah kalau Tidak bergerak Maka Kasusnya adalah Ada bagian dalam Yang putus Ataupun tidak berfungsi Nah disini Nah disini pada saat diukur Jarum tidak bergerak Avometer digital juga tidak bergerak Maka kita coba bongkar Nah saya kira bongkarnya tidak ditunjukkan pada video ini Supaya cepat Nah lalu setelah selesai kita bongkar Bagian penutup Dari elemen pemanas Kita coba Lihat rangkaian ini Apakah ada thermal fuse Kemudian Kemudian kita cek juga Termostat Nah ini dia Termostat ini Ini fungsinya Sudah pernah saya bahas pada youtube-youtube saya Yaitu untuk Memutus arus pada saat temperatur Mencapai Nilai spesifikasi Termostat Misalnya Termostat 125 Maka pada saat 125 Termostat ini akan memutus arus sementara Lalu pada saat sudah dingin Maka akan hidup kembali Lalu nyala Lalu kita ukur Elemen pemanasnya Apakah masih berfungsi Nah kalau berfungsi Ada nilai resistansi Yang terukur pada elemen pemanas Jadi kalau Shot juga Artinya nilainya terlalu besar Nilai resistansinya Bahkan menuju ke 0 Maka itu Termo Ah sorry Elemen pemanas sudah rusak Artinya punya nilai sekitar Di bawah 50 ohm Nah itu Elemen pemanas masih bagus Nah nilainya itu Tidak pasti berapa Kecuali diukur dengan akurat Dari elemen pemanas yang baru Baru kita bisa tahu Berapa nilai yang pasti Nah dari hasil pengukuran ini Ternyata Termo fuse masih bagus Kemudian termostat ini masih bagus Lalu kita coba pasang semua Dan kita nyalakan Hasilnya adalah elemen dari pemanas Bisa memanas Hanya saja pada saat kita memanggang roti Maka disini kasusnya adalah Termostat itu tidak berfungsi Elemen pemanas tetap menyala Tinggi Nah kalau dibiarkan Ini bisa menyebabkan elemen pemanas rusak Bahkan cover atau packaging Dari Tos sandwich ini bisa terbakar Nah disini saya coba bongkar Kira-kira apa penyebab dari termostat ini rusak Nah dari hasil bongkaran saya Terlihat bahwa termostat Karena alat ini disimpan lama Di dalamnya berkarat Dan membuat pegas Tidak lagi bisa berfungsi Untuk berfungsi sebagai Pemutus dan penghubung arus listrik Nah lalu kita cari penggantinya Kita sesuaikan dengan nilai temperatur kerjanya Nah ini setelah kita pasang Kita ganti dengan termostat yang lain Maka mesin atau alat pemanggang ini Kita uji dan hasil panggangannya sudah bagus Indikator berfungsi atau tidaknya elemen termostat itu Kita lihat dari indikator lampunya Pada saat menyala Maka indikator akan menyalakan lampu merah Kemudian pada saat mati Menyala lampu hijau Atau ada sebagian alat seperti ini Lampunya cuma satu Maka kita lihat apakah Hasil panggangannya itu menjadi gosong Atau tidak gosong Kalau ada masalah dengan termostat Maka alat itu sebaiknya jangan digunakan Karena berbahaya Bisa menyebabkan elemen pemanas putus Bahkan bisa menyebabkan terbakar Jika elemen pemanas itu tidak putus sendiri Atau alat seperti ini Tidak dipakai termofuse Kemudian pastikan elemen pemanas Ketika sebelum dipakai atau dipasang semuanya Diukur antara elemen dengan ground Atau rumah pemanas Kalau terhubung artinya elemen pemanas Dalamnya sudah short dengan ground Nah itu berbahaya bisa menyebabkan kontak Nah jadi kira-kira itulah cara Mengecek alat dari pemanggang ini Satu persatu komponen diukur Kita amati Lalu kita bandingkan dengan nilai yang sebenarnya Maka setelah kita ganti Alat ini bisa digunakan kembali Dan berfungsi normal Semoga sedikit informasi dari bengkel logika ini Ada manfaatnya Untuk perbaikan Dari alat pemanggang sandwich ini Semoga ada manfaatnya lagi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum